Setelah petugas terus mencari korban gempa yang tertimbun di bangunan di Desa Melko Kutang, Kecamatan Bandar 2, Kebupaten Pidijaya, Aceh. Dari lima korban yang telah diangkat, satu korban meninggal, sementara korban lain yang diperkirakan masih tertimbun terus dicari. Setelah 11 jam tertimbun bangunan yang runtuh akibat gempa, akhirnya Faru Razi, warga Langsa Aceh, bisa diselamatkan. Saat gempa terjadi, ia sedang bersantai di sebuah warung kopi di Kecamatan Bandar 2, Kebupaten Pidijaya. Sejak pagi, warga telah berusaha mengeluarkan korban dari tumpukan bangunan. Sebelum bantuan alat berat datang, warga mencoba mengevakuasi dengan alat seadanya. Ia selamat setelah mendapatkan bantuan dari alat berat dengan melibatkan tim gabungan dari tim SAR, TNI Polri, dan masyarakat. Faru Razi dengan empat korban yang sudah dievakuasi lain cukup beruntung karena selamat. Salah satu orang yang sudah dievakuasi ditemukan tewas. Sejumlah korban lain diperkirakan masih tertimbun bangunan. Taufikku Rahman, Pidijaya. Terima kasih telah menonton!